Intro Guna menumbuh kembangkan minat baca, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar workshop minat baca tahun 2019 yang bertempat di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, OPD Terkait, dan Pemateri yaitu Pendopeng Ria Enes serta ratusan peserta dari murid TK, SD, dan SMP. Melalui Wakil Bupati Madiun, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menyampaikan agar para orang tua serta guru pendidik untuk mengajak dan mendorong anak-anak dalam meningkatkan minat bacanya baik di rumah maupun di sekolah. Sebab, dengan minat baca yang tinggi, akan ikut menentukan nasib masa depan anak-anak. Pentalianawati Bunda Baca Kabupaten Madiun menghimbau agar para orang tua memberi batasan untuk anak di usia dini dalam penggunaan smartphone. Dalam penggunaan smartphone akan menumbuhkan sifat ego dan emosional yang tinggi bagi anak. Dini, kita harus pandai-pandai mencari celah bagaimana biar anak-anak itu suka membaca. Terutama dari anak-anak usia dini dulu, sekarang anak usia dini pun sukanya melihat HP, mainan, dan sebagainya. Kita sebagai baca, carilah inovasi-inovasi anak-anak biar suka membaca dengan gambar-gambar yang bagus, dengan bagaimana caranya kita seikuti minimal membaca sambil didongenkan. Akhirnya anak-anak interaktif. Kalau dengan hanya membaca, melihat dari HP, kayaknya anak-anak terus tumbuh sifat yang ego dan emosionalnya tinggi. Tapi kalau dengan didampingi orang tua sama teman, mereka saling berinteraksi. Jadi, bagus, lebih baik untuk makhluk anak-anak itu. Nah, tapi kan perkembangan neurologi nggak bisa dibentung. Nah, ini kreatifitas sebagai orang tua, sebaiknya gimana? Nah, setiap kali harus minimal bisa mendampingi. Jangan terus boleh pegang HP. Harus itu, terutama anak-anak kalau bisa hari libur aja. Terutama anak-anak di usia dini beda lagi kalau untuk anak SMP, asak SMA itu sudah beda lagi. Tapi minimal untuk anak-anak usia dini, SD, tolong jangan tiap hari pegang HP. Pendongeng Ria Enes dalam hal ini berpendapat, untuk perkembangan anak usia dini juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Maka diperlukan pendampingan orang tua agar anak tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Ada tips untuk pendidikan anak? Ya, sesuai juga dengan tema kita ya, ini untuk menambahkan atau membiasakan milik baca. Kalau misalnya anak-anak dari usia dini itu dibiasakan dengan ambience di rumah atau di sekolah yang kental dengan literasi, dengan sendirinya anak-anak itu akan terbunuh. Jadi anak-anak itu juga dibesarkan oleh lingkungan. Jadi kalau lingkungannya mendukung dengan literasi, maka dia akan belajar membaca dengan mencintai membaca. Sehingga itu pada gilirannya akan membuat dia semakin matang, semakin benar-benar, semakin pintar. Tapi kalau misalnya tidak ada pendampingan yang baik, atau lingkungan yang sebaliknya justru memerangkap dia dalam hal-hal yang negatif, itu juga seperti pisau bar mata dua. Jadi dia bisa membantu, sisi lain juga bisa menikam. Kita tidak ingin kecepatan ini, literasi ini akan menikam anak. Sebaliknya kita harus menjadikan ini sesuatu yang positif, yang akan semakin membuat bangsa kita menjadi lebih baik. Ada beberapa kasus kalau anak-anak ada yang ketakjian? Pasti ada sebabnya kan? Mereka tidak tiba-tiba. Jadi karena pembiaran, karena pembiaran, mungkin juga karena kesibukan orang tua, atau mungkin A daripada rewel, sudah deh. Kadang-kadang kita terjebak dalam situasi yang sangat sulit, gadget itu adalah senjata yang paling cepat untuk bisa menenangkan anak. Tapi itu sama juga kita meracuni kan? Jadi kalaupun kita memberikan, harus ada porsinya. Dengan membaca akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, dan diharapkan dengan digelarnya acara ini mampu meningkatkan minat baca bagi anak.